Kita lihat pergerakan IHSG pada hari ini cukup menarik ya karena sudah 4 hari beruntun di pekan ini IHSG berhasil ditutup di zona hijau dan hari ini IHSG terus bertahan di zona hijau sampai akhirnya di penutupan perdagangan tadi berhasil membukakan level tertingginya ya. Sehingga kita bisa lihat disitu tentunya ada penguatan yang sangat signifikan sebesar 0,61% tepatnya di level 6.643,93 ini juga sekaligus menembus support terdekatnya yang ada di 6.637 kalau kita lihat berdasarkan indikator Boilinger Band ya. Jadi memang kelihatannya sih untuk pekan ini IHSG cukup sumringah walaupun di hari Jumat identik dengan aksi jual yang cukup masif gitu ya karena di akhir pekan tapi kemungkinan kalau kita lihat pergerakan IHSG hari ini masih ada hawa positif untuk IHSG kita di hari terakhir besok ya di hari Jumat. Kalau kita lihat nilai transaksinya juga hari ini cukup ramai gitu ya di 14,8 triliun rupiah walaupun memang investor asing kelihatannya saat ini masih membukakan jual bersih atau net for and sell di pasar reguler saja sebesar 87,89 miliar rupiah ya. Nah hari ini juga kita lihat ada beberapa saham yang dijual oleh investor asing itu adalah saham-saham yang berasal dari BICAPS gitu di urutan pertama ada BBCA kemudian juga ada BBR. Dan beberapa saham BICAPS-BICAPS lainnya sedangkan yang hari ini cukup ramai ditransaksikan kita lihat ada beberapa saham dari Batubara misalnya. Nah ada beberapa sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini secara umum sentimen soal perkembangan pemberitaan soal COVID-19 Omicron ya ini pasti masih mewarnai pergerakan pasar hari ini. Jadi kalau sebelumnya Omicron ini mampu membuat investor panik dan akhirnya mengguncang pasar modal secara global karena tingkat penularannya yang dikatakan lebih tinggi. Sekarang sudah ada beberapa studi walaupun tahapnya masih tahap awal dan ada pernyataan juga dari petinggi medis yang akhirnya mampu memberikan rasa aman ya ada ketenangan sedikit. Walaupun masih banyak ketidakpastian tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh Omicron ke kesehatan dan perekonomian. Tapi investor kelihatannya sudah menyambut baik nih kabar dari Afrika Selatan dimana ternyata lonjakan kasus infeksi Omicronnya tidak diikuti dengan kenaikan tingkat keterisian rumah sakit yang signifikan ya. Nah artinya memang semakin cepat menyebarnya mungkin lebih cepat juga daripada Delta tapi tingkat keparahannya tidak separah Delta sehingga bisa diisolasi mandiri dan tidak perlu dirawat di rumah sakit. Ini jadi salah satu kabar yang perlu direspon positif juga ya karena kalau kita berkaca di Delta waktu itu kan kita cukup keteteran karena ternyata banyak juga yang akhirnya harus mengisi rumah sakit gitu. Karena gejala yang ditimbulkan cukup parah lebih banyak yang parah gitu ya. Nah belum lagi kemarin ada kabar juga dari Pfizer and BioNTech yang menyebutkan bahwa dosis ketiga vaksin mereka tampaknya mampu memberikan perlindungan yang kuat nih untuk varian Omicron. Sementara untuk vaksin dua dosis mungkin tidak cukup untuk mencegah infeksi ya dan temuan ini bersama juga dengan data dari studi laboratorium yang terpisah yang mengonfirmasi nih bahwa varian baru ini lebih terampil menghindari perlindungan kekebalan yang diberikan oleh vaksin. Tapi balik lagi sejauh mana sih kemampuannya untuk melemahkan pertahanan tubuh kita itu masih belum diketahui pasti ya. Nah tapi kelihatannya nih investor sudah mulai merespon kabar yang positif ini gitu ya bagaimana Omicron ini ternyata penyebarannya memang cukup luas tapi dampaknya mungkin tidak terlalu separah delta gitu ya. Dan kalau kita berkaca ke flashback gitu waktu flu Spanish ini justru menjadi tanda-tanda bahwa pandemi sepertinya sudah mulai meredah gitu. Karena artinya semakin banyak varian kita harus siap-siap akan semakin banyak varian yang mungkin menyebarnya lebih cepat yang pada akhirnya membuat kita satu persatu itu akan terkena virusnya walaupun kita menghindarinya juga. Hanya saja dampaknya kekesehatan mungkin akan lama-lama semakin mild semakin tipis jadi seperti flu biasa. Nah yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa memproduksi nih obat-obat yang akhirnya ketika dampaknya tidak terlalu parah gitu ya kita betul-betul bisa mengobatinya. Sehingga tadi tingkat keterisian rumah sakit juga semakin ditekan dan akhirnya ekonomi juga semakin bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian dari dalam negeri ada juga sentimen positif yang datang dari pemerintah Indonesia nih yang sejauh ini berhasil menekan angka kasus konfirmasi COVID-19 secara harian dengan stabil di bawah angka 400 kasus ya. Dan ini akhirnya menjadi salah satu pertimbangan pemerintah membatalkan pemberlakuan PPKM level 3 selama periode libur natal dan tahun baru. Tapi selain PPKM ada juga sentimen positif yang datang kemarin dari rilis data Bank Indonesia yang mencatatkan indeks keyakinan konsumen di bulan November 2021 sudah naik menjadi 118,5 dari bulan sebelumnya 113,4. Ini saling berkaitan ya mungkin juga konsumen melihat gitu ya perkembangan pandemi COVID-19 yang kelihatannya sudah mulai terkendali. Tapi jangan jumawa karena kita tetap harus waspada nih dengan varian-varian baru gitu ya. Nah secara sektoral seperti ini performanya beberapa sektor hanya satu sektor bahkan yang terkoreksi tipis itu juga ya bahan baku aja 0,03%. Sementara sektor-sektor lainnya masih percaya diri di zona hijau dipimpin oleh konsumer non-primer yang menguat sampai 1,96%. Kemudian perindustrian disini juga menguat 1,65% teknologi terapresiasi 1,37% transportasi dan logistik konsumer primer energi juga ikut menghijau gitu ya termasuk finansial, kesehatan, infrastruktur, properti, dan real estate. Nah kita akan bahas lebih fokus lagi nih ke salah satu yang menguat cukup signifikan dan menjadi penopang IHSG juga ya yaitu dari sektor energi lebih tepatnya batubara. Kita lihat di slide berikutnya ini saham-saham sektor batubara yang hari ini akhirnya kembali terbang gitu karena memang menyusul harga batubara yang melesat pada perdagangan kemarin ya sehingga berhasil mencetak kenaikan 2 hari berturut-turut nih dengan total persentase 5%. Ada 2 faktor yang menopang kenaikan harga batubara ini yang pertama dari sisi demandnya dulu nih ya impor batubara China itu naik ternyata di bulan November sebesar 35 juta ton. Ini yang tertinggi sepanjang tahun ini artinya jadi sinyal juga bahwa konsumsi batubara China masih sangat tinggi ya sedangkan kalau dilihat Januari sampai November 2021 impor batubara China tercatat 292,3 juta ton atau tumbuh 10% dari periode yang sama tahun lalu jadi konsumsinya masih terus meningkat. Dan kita ketahui China adalah konsumen batubara terbesar di dunia artinya ketika konsumsinya masih naik berarti harga batubara ya cenderung akan terdongkrah gitu ya. Itu yang dari sisi demand yang kedua dari sisi suplainya ada peristiwa laninan yang meningkatkan resiko cuaca ekstrim seperti banjir atau siklon tropis. Dan kejadian ini biasanya itu akan mengganggu produksi batubara di Australia kemudian selain produksi ekspor batubara itu juga akan terkena dampaknya karena kan pelayarannya juga akan terganggu gitu ya. Dan ini bisa berpotensi mengurangi suplai atau pasokan batubara global karena Australia memang salah satu produsen utama batubara dunia. Sehingga kalau kita lihat disini ada beberapa saham gitu ya dari energi disini ada batubara misalnya harum energi yang menguat sampai 4,9% kemudian juga ada bumi resources menguat 1,47% indika energi juga menguat 1,45% disini juga ada roh energi ya yang menguat 0,52% termasuk beberapa saham lainnya Indotambang Raya misalnya terapresiasi 0,24% sementara yang terkoreksi ada juga disini ada United Tractors terkoreksi 0,22% Bukit Asam terkoreksi 0,37% Bayan Resources terkoreksi 1,15% dan Transcall Pacific sampai terkoreksi 1,66% ya. Nah yang cukup ramai transaksinya adalah harum nih di level 10.725 akhirnya ditutupnya ya. Harum akhirnya sampai penutupan tadi menguat sampai 5,15% asing juga terpantau membukukan beli bersih di harum energi ini sebesar 16,55 miliar rupiah. Sementara itu ada indika energi disitu yang juga cukup ramai ditransaksikan pada perdagangan hari ini yang kita lihat ditutup akhirnya di level 1.740 rupiah persaham atau menguat 1,16% dengan nilai transaksi sebesar 77 miliar rupiah. Jadi harga batubara ini juga masih terus menjadi sentimen positif gitu ya tapi ketika harganya turun ya otomatis juga akan menjadi sentimen negatif bagi sektor batubara ini. Jadi investor harus hati-hati karena memang cukup sensitif nih dengan pergerakan harga batubara gitu ya. Nah kita lihat lagi yang berikutnya dari sektor telekomunikasi infrastruktur lebih tepatnya kita mau bahas lagi spesifiknya lagi infrastruktur telekomunikasi ya. Karena pasti investor sudah pada tahun nih salah satu saham di dalamnya yang baru saja membagikan dividen tapi ternyata masih mengalami koreksi. Di sini ada Indosat ya harga saham Indosat atau ISAT masih kembali melemah tajam bahkan menyentuh auto reject bawahnya atau RB lagi ya di perdagangan hari ini. Jadi kalau dilihat ISAT itu sudah anjlok sampai 19,1% di tiga hari perdagangan terakhir. Jadi rentetan kelemahannya kalau kita tarik ke belakang itu terjadi sehari setelah jadwal kumpum bagian dividen interim di pasar reguler gitu. Dan negosiasi yang jatuh pada tanggal 6 Desember kemarin gitu kan. Sedangkan jadwal ex-dividennya di hari setelahnya di tanggal 7 Desember 2021 itu langsung ARB hari pertama gitu kan. Nah berdasarkan keterbukaan Bursa Efek Indonesia kan diketahui Indosat ini membagikan dividen sebesar hampir 5 triliun rupiah ya 4,99 triliun rupiah lebih tepatnya dengan harga sebesar 920 rupiah per sahamnya. Nah artinya kalau misalnya Anda sebagai investor gitu memegang saham dari tanggal kemdividen tadi sampai saat ini yang harganya sudah turun 1550 rupiah per saham. Maka dibandingkan dengan dividen yang Anda dapat dari 920 rupiah per saham itu sudah mengalami kerugian gitu ya. Jadi ya memang harus hati-hati juga waktu itu kan memang cukup euforia karena dividen yieldnya cukup besar gitu kan 22% diharapkan. Ya mungkin hanya sehari gitu kemudian ditarik di tanggal ex-dividennya tapi ternyata terkunci karena menyentuh ARB dan sekarang masih berlanjut 3 hari. Akhirnya yang tadinya mau untung malah bisa jadi buntung kalau sampai sekarang masih memegangnya gitu ya. Nah sementara emiten-emiten lainnya disini ya masih ada beberapa yang cukup positif gitu ya untuk menara misalnya ada tower bersama infrastructure yang menguat 3,25%. Kemudian kalau saingannya Indosat gitu telekomunikasi Indonesia disini masih menguat 1,47% dan beberapa emiten infrastruktur lainnya disini masih cukup menguat. Tadi juga secara sektoral cukup positif ya performanya dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain infrastruktur. Infrastruktur telekomunikasi juga masih menjadi andalan dan menjadi beberapa saran gitu kan yang diberikan oleh para analis bahwa cukup bisa dipegang di akhir tahun ini sampai tahun depan. Karena memang secara sentimen global dan domestik itu cukup positif begitu ya untuk telekomunikasi. Nah itu tadi ulasan seputar ini ya berapa saham yang cukup menarik perhatian secara sektoral ada batu bara kemudian juga tadi infrastruktur telekomunikasi. Tapi ini secara umum tadi kita sudah bahas konsumer non-primer yang paling tinggi 1,96% dan bahan-bahan baku 0,03% gitu ya. Nah secara teknikal sebetulnya ya IHSG masih berada di fase sideways ya gitu ya masih konsolidasi. Tapi tadi kita lihat di penutupan perdagangan terakhir dan candle-nya cukup bagus gitu kan hijau. Karena memang penutupannya itu adalah menyentuh atau berhasil menembus level support, level resistance maksud saya di 6.637 gitu ya. Ya artinya ke depannya yang masih memungkinkan nih fase penguatan IHSG atau bisa berubah menjadi bullish lagi setelah kemarin sudah menguat cukup signifikan. Sepanjang bulan ini atau sepanjang pekan ini 0,91% sebulan sudah sedikit terkoreksi 0,71% gitu ya. Artinya ada sedikit harapan dengan melihat pergerakan IHSG hari ini bahwa ke depannya masih bisa berubah menjadi bullish lagi. Karena sudah berhasil tembus gitu level-level yang cukup penting. Nah kita akan pantau seperti apa di hari terakhir besok apakah lebih kuat aksi profit taking-nya atau investor merespon positif pergerakan IHSG hari ini ya.